Bravus, your digital radio station. Saya Budi Sunarso, masih bersama Bang Rizal Ramli, tokoh nasional kita, yang hari ini banyak juga memberikan pernyataan-pernyataan yang perlu Anda ketahui. Baik, kita masuk di sesi berikut dialog kali ini. Ini juga sedang rame menjadi bahan perbincangan, sebuah dengan ada wacana dari Presiden Joko Widodo, bahwa Ibu Kota baru harus, atau DKI Jakarta sebagai Ibu Kota harus segera dipindahkan. Kita coba dengar dulu bagaimana tanggapan Bang Rizal Ramli terkait dengan wacana ini. Silahkan Bang Rizal. Sebetulnya membangun Kota baru di seluruh dunia bukan hal yang luar biasa. Mahathir membangun Putrajaya. Brazil membangun Brazilian City. China membangun lebih dari 50 Kota baru. Tidak ada masalah asal mampu membayar. Lah orang untuk bayar BPJS saja kagak sanggup, bayar honorer kagak sanggup, kok mau ngabisin Rp460 triliun di kota Ibu Kota baru. Nah, syaratnya apa mampu bayar apa Anda? ekonominya tumbuh tinggi atau tidak? Waktu Perdana Menteri Mahathir membangun Putrajaya, ekonomi Malaysia lagi bagus-bagus. Waktu Brazil bikin Brazil City, ekonomi Brazil lagi hebat-hebat. Cina waktu bangun 50 Kota baru, pertumbuhan ekonominya 12% selama 25 tahun. Tidak ada masalah bangun 50 Kota baru. Ini ekonomi 5% saja, mau bangun Ibu Kota baru. Pak Jokowi singeling, bayar dulu itu BPJS beresin, bayar dulu honorer, gaji honorer, jelaskan dulu dari mana uangnya. Masa bangun Ibu Kota, mesti minjem lagi, malu-maluin saja. Nah, yang kedua, kalau kita perhatikan, semua kota-kota baru itu, dibangun dalam konteks kota yang lebih besar. Putrajaya dibangun bagian dari kosmopolitan Kuala Lumpur. Sehingga infrastrukturnya tidak terlalu mahal, fasilitas penunjangnya tidak perlu bangun lagi, karena sudah ada dalam griter Kuala Lumpur. Sehingga biaya pembangunan Ibu Kota Putrajaya tidak terlalu mahal banget. Demikian juga dengan Brazilian City, dibangun dalam konteks kota Brazil yang lebih besar, jauh sekitar 60 km. Demikian juga dengan kota-kota baru, Cina lainnya dibangun dalam konteks daerah yang memang sudah berkembang. kita sendiri juga perlu membangun dalam 5 tahun yang akan datang 10 kota baru di Jawa dan di luar Jawa. yang merupakan bagian, misalnya di Medan kita bangun kota nggak jauh dari situ 60 km. atau di mana lah, di Balikpapan, kita bangun kota baru. Nah, kalau itu dilakukan dalam konteks griter kosmopolitan, negara nggak perlu buang uang juga. Karena swasta bisa bangun kok. Jakarta kan contohnya begitu, ada yang bangun kota baru di Karawaci, ada yang bangun kota ini di sini di situ. Karena permentaannya memang ada gitu loh. Jadi, jangan ujuk-ujuk di kota yang terisolasi mau dibangun di situ. Karena biayanya infrastruktur, penunjang, dan lain-lain itu akan sangat-sangat besar. Nah, yang ketiga, apa benar sih kita punya uang 460 triliun atau 40 miliar dolar, kita mau habiskan hanya sekedar buat bikin ibu kota. Karena sebetulnya, yang penting itu kita perbaiki publik transportasi di Jakarta. Ini udah bagus, ada subway, waktu mau bangun subway, Pak Jokowi, Gubernur, datang ke kantor saya yang satu lagi, minta tolong Mas Rizal, ini subway kemahalan MRT, bisa nggak lobby sama Jepang, supaya biayanya lebih turun. Betulan saya waktu itu salah satu anggota Dewan Penasihat Ekonomi PBB, bersama tiga pemenang Nobel, bersama salah satu Tanaka San, yaitu Ketua Jaika, yang membiayai seluruh proyek Jepang di luar negeri. Seminggu setelah ketemu saya, di kantor saya di daerah itu, ya kan, saya ke New York, untuk acara tahunan, ketemu Tanaka San, saya bilang Tanaka San, itu proyek MRT, nggak bakal jalan-jalan, kecuali Jaika setuju negosiasi, supaya biayanya diturunkan. Tanaka San senang sekali, ya Pak Ramli, kita akan negosiasi. Saya ingat Pak Jokowi, terima kasih, terima kasih kirim Ahok ke kantor saya, saya ditawarin jadi preskomnya MRT, saya bilang Ahok, saya nggak kurang kerjaan, mohon maaf, saya nggak terima. Itu ceritanya. Tapi MRT ini kan baru dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Kita harus bangun MRT dari Timur Barat, termasuk Ring Road-nya. Dan itu bisa dibangun. Nah kalau itu terjadi, public transportation di Jakarta akan lebih baik. Dan di luar negeri, bos-bos itu biasa naik subway. Saya janji makan malam sama dirut dari Toyota Motor di Tokyo. Dia naik subway, saya naik subway. Jadi bos-bos politik, bisnis yang hebat-hebat, biasa aja naik subway, karena memang nyaman. Waktu saya ketemu Gubernur Bank Sentral Amerika, Alan Greenspan, tokoh nomor dua, paling berpengaruh dalam ekonomi Amerika, kita janjian di stasiun subway, kita naik subway ke kantor Federal Reserve, biasa-biasa aja. Elite kita ini yang sok-sokan, mau pakai mobil mewah ke kantor dan macam-macam. Jadi kalau kita bangun subway nanti, masalah kemacetan di Jakarta ini akan jauh berkurang. Tentu sanitasi mesti diberesin dan lain-lain. Menurut saya biayanya enggak perlu 40 miliar dolar, dan pasti akhirnya akan ekonomis. Jadi kita benahin aja Jakarta, kalau ada kepengen istana baru, bisa dibogor, dirapiin lagi, atau daerah yang ini. Saya ingat sahabat saya, Presiden, mantan Perdana Menteri Timur Lesti, Sanana, waktu itu dibangunkan istananya oleh Cina. Gedung DPR-nya dibayain oleh Cina dan sebagainya. Sanana suka malu hati ketemu di istana itu. Kalau tokoh penting, dia ketemu di rumahnya di puncak gunung, yang sederhana sekali, kebanyakan tokoh-tokoh penting, dia terima di rumahnya. Karena dia malu istananya aja dibayarin sama Cina. Nah masa kita tega istana baru, ibu kota kita nanti dibayain oleh hutang. Hutang lagi. Saya rasa hampir seluruh rakyat Indonesia akan menolak kita. Jadi Mas Jokowi, jangan ngada-ngada dulu dah Pak Jokowi, bayar dulu itu BPJS, beresin. Bayar dulu gaji honorer. Tutup dulu anggarannya. Naikkan dulu ekonomi Indonesia, tumbuh 10%. Nanti kita bisa bikin kok 10 kota, 20 kota, gak ada masalah. Genjot dulu pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau hanya 5%, tax ratio hanya 11%, itu artinya untuk membiarkan ibu kota pasti uang pinjeman. kesian rakyat Indonesia dengan keputusan ugal-ugalan ini. Braavos, Braavos, your digital radio station. kita bisa jumpa. .. Terima kasih telah menonton!